Intro Ratusan pelajar dari berbagai SMA dan SMK berkonvoy dengan sepeda motor di jalan raya Widodaren Ngerambe, Kabupaten Ngawi. Mereka berasal dari sekitar 10 sekolah lanjutan atas yang berada di Kabupaten Ngawi bagian barat. Aksi ini sengaja dilakukan para pelajar untuk menghindari razia aparat kepolisian yang biasanya digelar menjelang pengumuman dan pasca pengumuman. Mereka telah berkoordinasi melalui media sosial sehingga bisa kompak berpesta kelulusan di jalan. Para pelajar ini juga melakukan tradisi mengecat seragam sekolah sebagai simbol telah lulus. Tak hanya seragam, sebagian anggota tubuh juga disemprot dengan cat yang dibeli dari toko bangunan. Selain aksi cat, para pelajar tersebut juga saling berbagi tanda tangan dengan spidol pada seragamnya. Para pelajar ini yakin lulus 100 persen meskipun pengumuman ujian nasional baru dilaksanakan pada tanggal 2 Mei mendatang. Mereka hanya ingin refreshing setelah tegang menjalani ujian terus-menerus. Ngerayain itu UN kan kalau yang SM4 tahun ini kan UN-nya, ulangannya tuh nggak ada liburnya. Maksudnya seminggu itu kayak ada terus beruntun gitu loh. Jadi ini tuh kayak gimana ya? Refreshing lah, biar nggak stres. Tapi yakin lulus ya? Insya Allah yakin, insya Allah kan saat kelulusan nggak penting datang pas UN. Tapi belum umuman ya? Belum, masih tanggal 2. Ya, keliling ada di sini. Muter-muter gitu ya? Ya, muter-muter. Yaitu lah, kelulusan ya? Belum loh? Bawahnya masih tanggal 2 men. Belum ya, tapi udah pesta dulu aja. Tapi yakin lulus gitu ya? Yakin 100 persen. Pesta kelulusan ratusan pelajar ini menjadi tontonan warga. Mereka agak terkejut karena belum ada pengumuman sudah pesta kelulusan lebih dahulu. Lu lihat kelulusan SMK kayaknya. Tapi udah diumumkan atau belum? Kayaknya belum ya. Tapi udah pesta ya kayak pelajar? Iya, anak jaman 0 ya. Dari Ngawi, Tim Liputan, GRTV MAU-Uiße. MAU-Wっちゃ Ewa lah. selamat menikmati